Mas Rn02 kok cuma depan doang weldopnya? Lu tanya supirnya, ditunggu agar lempang merah mas bu, siap! Mending ditabung buat beli bis ya mas? Bahasa apa ini mas? Penumpang hari ini us luar biasa banget mas. Hari ini angkatan pagi tadi dari timur dan barat full seat. Angkatan malamnya dari timur full, dari baratnya 50% lah. Mas jadi misteri, kenapa PO traik panturan kok gak masuk ke jalur selatan? Padahal bus-bus selatan apa? Mereka itu menilai gak dari segi keinginan, tapi dari segi kebutuhan. Paham? Mas Tommy jalan perdana hari ini. Mohon maaf sebelumnya, tapi aku pernah ke jalur selatan busnya dulu gitu-gitu aja, padahal jaraknya bagus. Banyak pertimbangannya. Ntar kalau gue ngomong banyak, terlalu buka-bukaan. Yang bukan buat ranah publik. Jadi Dari timur paling bagus. Karanganyar, Kajen, Wonoperinggo, Comal, Tarukan itu cakep. Burah desa, bagus. Semua titiknya hidup kok. Udah hidup banget lah. Udah banyak yang ini. Kemarin ada penumpang dari Kajen, sekeluarga marah-marah gara-gara salah naik bis. Gak apa-apa. Maksudnya udah banyak dicariin orang gitu. Berarti kan udah melekat di hati mereka. Mas kalau jadi beli 0 km mau di masing-masing, lo mau beliin apa gue yang beliin nih? Mas 1 PP habis solar berapa liter? Ya rata-rata 2 juta lah kurang hobi. Yang berapa lah emang jalur selatan? Benerah sama aja lah intinya. Cuman high risk aja. High risk. Kalau menang dapet duitnya gak seberapa. Kalau menang dapet duitnya gak seberapa. Jadi kalau dari segi orang ngejar omset itu efektivitas jalurnya gak bisa dibandingin sama pandur. Bumiayu, Margasari, Selawi, Tegal. Nanti aku pertama kali pasti Margasawari dulu mas. Nanti Margasari dulu. Bumiayunya belum. Margasari dulu nanti. Tunggu aja. Seber MTA melempat stoknya mas. Banyak mas. Anak-anak masuk daftar antrian. Gue ngutamain anak-anak pindahan dulu. Gak sampe Bumiayu. Sampe Margasari aja nanti yang pertama. Tapi kalau dari barat dropin Bumiayu gak apa-apa. Tapi abis itu ngetem di Margasari. Tommy dulu tire bawa air berapa sih? Eh? Tommy gue air berapa sih? Destroyer tuh air berapa? Tommy the destroyer. Masih nama serem-serem ya kan? Orangnya ke tiang listrik. Kru Bagaskara. Ini siapa namanya? David. Bim. Bilangin David. Lu udah stress ngurusin bis setoran. Ikut gue aja gitu bilangin. Iya mas ya? David Jalan Bagaskara setoran mulu ya kan? Ngapain? Hidup tenang, belajar. Belajar kerja, hidup tenang. Gak duit mulu orientasinya. Bilangin David tuh. Berangkat Jumat sampe nya minggu. Memang kan dua hari mas. Adang tuh satu setengah hari lah. Jauh sana mas. Nanti saya sampaikan mas. Iya Bim. Bilangin sama David. Pit. Lu mas Rian suruh ikut MTI gitu. Udah lah. Udah tua di jalan. Biar kerja tenang. Gak orientasi duit mulu gitu. Bukan. David Bagaskara. Masih muda mas. Orangnya masih seneng bebas. Masih seneng bebas. Masih seneng ber. Masih bereksplorasi. Kerjanya bagus mas. Seneng gue. Bawa bisanya juga bagus. Perawatannya bagus. David jalan terus kalau David MM. Ini lagi ngomongin Davidnya Bagaskara. Kalau logo sayang dipasang di Nissan Grand Prix. Bagus gak mas. Oh bagus. Bagus. David anaknya Pak Airman ya. Adeknya Udin. 1730 udah ada basurinya mas. Udah. Yang 02 doang yang udah. Manianya militan. Eh militer. Mas. Obong. Buka DM gue dong mas. Bentar ya. Lu tuh kalau gak DM. Jangan nanya nolongan entah mas. Gue tuh. Sungkan. Mau bilang gak ada. Akhirnya orang-orang yang nge DM gue. Nanya lubang tuh. Nggak gue bacain mas. Karena gak enak juga gak bisa bantu tapi kalian butuh kan gue jadi serba salah hati kan. Pengen nolong tapi gak bisa nolong. MT gak masuk rumah makan gratis. Ada kompensasinya lah. Bayarannya kan gede mas. Pengen main kesitu tapi malu. Lah kenapa malu. Lu tuh kalau pengen ketemu gue malu. Otak lu tanemin satu hal. Gue jauh lebih memalukan dari lu. Serius. Saya lebih memalukan dari kamu. Bang salam kenal dari keponakan aneh. Siap. Salam kembali buat keponakannya. AOKA gara-gara MT jadi banyak stoknya. Wah iya. AOKA sekarang gak langsung gue endorse ya. Siapa yang punya pabriknya? Yang punya pabriknya siapa? Iya barang kalau nempel di MTI apa aja Rami. Enggak-enggak di MTI sih. Barang kalau ditempelin sama gue itu apa aja Rami. Dulu BIMO. Wah viral banget. Di Jogja. Sejak gue main keseluruhan ya kan. Kencana jadi masuk berita kemana-mana. Ini beli bisa sembodo. Sembodoh naik juga ya kan. Nomedik naik juga. Semua kalau ditempelin gue tuh selalu berkah lah. Guanya yang susah tetep. Siapa yang gak ngerti? Itu kadang suka ada orang yang masih dengan sadar manfaatin gue gitu juga ada. vlog ke pabrik ini ya AOKA ya kan. Entahlah. Target tahun ini 12 lah. 12 piece. Penggemar mas Kian di Bera Desa banyak banget mas. Makasih. Orang gak kenal. Gak pernah nongkrong bareng. Gak pernah ngopi bareng sama gue. Gak kenal intent sama gue. Tapi bisa suka. Kadang aneh juga. Padahal kalau mereka tahu harian gue gitu. Haliah gue belum tentu. Jangan lupa. guy dalam gakh. Jangan lupa. du-du-du Sumur. Kau hativa.